Pendekar S.A.K.T.I, Jilid 29 Ketika dia mendengar pertanyaan kuancu yang terdengar seperti tuntutan, dia lantas mengedikan kepalanya dan memandang tajam sambil berkata Orang muda, ada hubungan apa antara kau dan Ang Bin Sinkai? Ada hubungan apa pula antara kau dengan keluarga lu? Sudah Siow Te katakan bahwa Siow Te seorang tidak berharga, tidak perlu dibicarakan tentang diri Siow Te Hem, anak sombong. Jangan coba merendahkan diri di depan air. Kau ceritakan apa hubunganmu dengan Ang Bin Sinkai, bila tidak jangan harap dapat mendengar sesuatu tentang diadari mulutku Kuancu menghela nafas kewalahan. Ia maklum bahwa dia menghadapi seorang yang berwatak keras dan bersemangat baja, maka dia mengalah dan berkata Ang Bin Sinkai adalah guruku. Mendengar ini sastrawan Tufu mencak-mencak, membanting-banting kakinya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka kuancu Buk Pun Su, murid macam apa engkau ini? Sudah bertahun-tahun Ang Bin Sinkai tewas dalam penasaran dan sekarang tiba-tiba saja kau muncul menanyakan apa yang terjadi dengan dia? Apa gunanya air bagi tetumbuhan yang mati mengering dan apa gunanya obat bagi si sakit yang sudah tidak bernafas lagi? Guru dalam bahaya dan mati-matian berjuang mempertahankan nama baik negara dan bangsa, tetapi kau bersembunyi tidak memperlihatkan diri Sekarang guru sudah tewas di tangan orang jahat, kau berpura-pura muncul dan tanya-tanya apa yang telah terjadi dengan gurumu Kau sudah sepantasnya mendapat hukuman Kalau aku menjadi gurumu, kau ku hukum lima puluh kali cambukan pada tubuhmu Kuancu menjura lagi Si Ucai yang terhormat, sudilah kiranya menceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi dengan guruku Ang Bin Sinkai yang tercinta Ang Bin Sinkai adalah seorang pendekar besar yang gagah perkasa dan berjiwa besar, tidak seperti engkau yang katanya menjadi muridnya Melihat banyak tokoh Kang Ou membela pemberontakan Lusan, dia menjadi penasaran dan menyerbu ke kota raja Akan tetapi dia sendirian mana kuat menghadapi tokoh-tokoh besar seperti Jeng Kijiu, Hek Ihwimo dan lain-lain karena dikeroyok Suhumu benar-benar seorang patriot sejati, seorang pahlawan gagah perkasa Bukan main sedihnya hati kuancu mendengar akan nasib suhunya itu Tak terasa pula dua titik air mat meloncat keluar dari sepasang matanya Dia terharu sekali akan nasib gurunya yang sangat dia cinta Sudah setua itu masih terlibat urusan dunia dan terpaksa mengorbankan nyawa untuk nama dan kehormatan negara Hatinya mulai diliputi rasa sakit hati dan dendam terhadap para pembunuh suhunya Tapi kesadarannya timbul ketika dia teringat bahwa semuanya itu merupakan kehendakian yang tak dapat dicegah lagi Hatinya menjadi dingin lagi dan dia berkata perlahan Mengapa suhu begitu lemah menurutkan Nasuhati? Apakah suhu tidak tahu bahwa semua itu sudah menjadi kehendak alam yang berkuasa? Mendengar ini, kembali tufu mencak-mencak dan membanting-banting kaki Wahai semua makhluk yang kebetulan sedang berada di dekat tempat ini Dengarlah kalian kata-kata seorang pemuda hijau yang berlagak menjadi ahli filsafat besar Seorang pemuda masih berbau minyak dan para berani mencela gurunya, Ang Bin Sien Kai yang kuhormati Merah muka kuancu mendengar ini Ia menjawab perlahan karena entah mengapa Dia merasa segan dan tunduk menghadapi orang tua ini yang memiliki pengaruh luar biasa Siu Chai yang baik Siu Temana berani mencela guru? Siu Teh tadi hanya menyatakan dengan sebenarnya bahwa memang semuanya merupakan kehendak Tian yang maha kuasa Apakah daya manusia menghadapi kehendak dan keputusan Tian? Kita hanya bisa menerima, mengapa suhu tidak melihat kenyataan ini? Tufu makin marah-marah Inilah namanya memanggang daging dengan api bernyala, matang dan gosong luarnya, sedangkan di sebelah dalamnya masih mentah Demikian pula hasilnya jika orang memberi pelajaran terlalu dalam kepada seorang pemuda yang masih hijau dan bodoh Akibatnya menjadi seorang pemuda berlagak ahli filsafat padahal masih mentah Pengetahuan mendalam tanpa pengalaman matang bagai mangkok yang berkembang tanpa isi Apa gunanya? Hanya untuk pameran belaka Buk Pun Su, engkau bermimpi dalam sadar Jalan Tuhan memang luar biasa dan tidak dapat dimengerti oleh manusia dan memang sudah menjadi kewajiban manusia untuk menyerahkan seluruh hasil dan keputusan kepada Tian dengan penuh iman dan kepercayaan Akan tetapi jangan kau lupa pula bahwa manusia juga berhak untuk berik setiar, untuk berusaha demi kebenaran, keadilan, dan kebaikan Penyerahan secara membuta tanpa disertai ikhtiar, itu bahkan berarti penghinaan namanya Kau dilahirkan bertanah air, berbangsa, semua itu bukankah kehendak Tian pula? Kalau kau tidak dapat memela bangsa dan tanah air, membiarkan tanah air dan bangsa dihina dan diinjak-injak oleh kaki orang lain, apakah kau patut disebut seorang anak bangsa? Hem, kau memang pantas dicambuk 50 kali tufu marah-marah dan masih banyak kata-kata pedas dilontarkan kepada pemuda itu Kuan Chu menjadi tertegun Semua kata-kata yang dikeluarkan dari mulut sastrawan tua ini merupakan hal baru baginya, menancap di ulu hatinya dan terasa betul-betul olehnya Ia terlalu diayun oleh lamunan Nabilo Chu yang memang sukar ditangkap artinya Si Ucai yang bijaksana, siapakah sebenarnya kau yang kenal baik kepada suhuku dan yang dapat mengeluarkan buah pemikiran sedemikian baiknya? Bukun Su Murid Murtad, belum pernahkah gurumu menyebut nama tufu si sastrawan miskin? Kuan Su terkejut sekali mendengar nama ini Tentu saja dia sudah pernah mendengar nama ini, bukan hanya satu dua kali bahkan telah berkali-kali Karena dulu gurunya yang pertama, yakni Gui Si Ucai, berkali-kali menyebut nama tufu ini dengan penuh kagum Gui Tin menyebut nama tufu sebagai pujangga dan sastrawan yang paling besar di samping sastrawan Lipo, seorang sastrawan patriot yang berjiwa besar Tidak itu saja, bahkan gurunya, Ang Bin Sien Kai sering menyatakan kekagumannya terhadap tufu Kini melihat sendiri orangnya dan mendengar ucapannya yang amat berkenan di dalam hatinya, sekaligus tunduklah hati Kuan Chu Ia merasa berhadapan dengan seorang yang setingkat dengan gurunya, malah melebih gurunya dalam hal ilmu kebatinan dan filsafat Maka serta merta dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan tufu Dengan amat terharu dia berkata Loh Ciam Pua, Teo Chu sudah berlaku kurang hormat, mohon maaf sebanyaknya Sekarang Teo Chu melihat alangkah besar dosa Teo Chu terhadap suhu Ang Bin Sien Kai Oleh karena itu mohon tetunjuk dari Loh Ciam Pua bagaimana selanjutnya Teo Chu harus bertindak Karena sebenarnya Teo Chu tidak tahu harus berlaku bagaimana Pertama-tama kau harus dihukum lima puluh kali cambukan, kata tufu dengan wajah sungguh-sungguh Orang muda seperti engkau ini mudah terharu, mudah berduka dan mudah gembira Siapa bisa percaya bahwa kau benar-benar telah sadar bahwa tindakan suhumu itu baik dan sempurna Di kota Tianjin ini, tidak jauh dari sini, orang-orang baik-baik dan tidak berdosa sedang ditangkapi dan akan dihukum cambuk Apabila kau bisa mencegah perlakuan sewenang-wenang itu dan mewakili mereka Kau akan dapat melanjutkan usaha suhumu membasmi para pengkhianat bangsa yang amat berbahaya bagi keselamatan negara dan bangsa Mendengar ini, bangkitlah semangat Kuan Chu Mari, Loh Ciam Pua akan Teo Chu perlihatkan bahwa kepercayaan Loh Ciam Pua terhadap murid Ang Bin Sien Kai tak akan sia-sia belaka Tanpa menanti jawaban, Kuan Chu menyambar tubuh sastrawan itu dan dibawanya lari cepat sekali ke kota Tianjin Di mana segera akan berlangsung pelaksanaan hukuman cambuk atas diri 10 orang sastrawan yang didakwa menjadi pemimpin-pemimpin para gerombolan pengacau yang sesungguhnya adalah pejuang-pejuang rakyat Kuan Chu menurunkan tubuh di antara para penonton, adapun dia sendiri sebagaimana sudah dituturkan di bagian depan Kemudian turun tangan merampas cambuk, mencegah dilanjutkannya hukuman itu dan dengan sukarlah dia menerima cambukan-cambukan sebagai hukuman pada dirinya yang membiarkan gurunya tewas di tangan orang-orang jahat Demikianlah sebabnya mengapa Kuan Chu dapat datang di Tianjin bersama sastrawan Tufu dalam saat yang amat tepat sehingga dia dapat menolong 10 orang hukuman itu dan sebaliknya dengan sukarlah dia menerima cambukan-cambukan dari Al Kojo yang tidak mengenal kasihan Walaupun para penonton merasa sangat ngeri menyaksikan pemuda yang dianggapnya setengah gila dicambuki, akan tetapi diam-diam mereka merasa heran sekali Mengapa pemuda ini meramkan matanya dan sama sekali tidak pernah mengaduh, sungguh pun pakaiannya robek-robek dan tubuhnya serta mukanya penuh dengan gurat-gurat merah bekas cambuk Suara cambuk Al Gojo memecah di udara, kemudian disusul menjepretnya ujung cambuk memecah pakaian kuancu sehingga menimpa kulit dadanya, susul menyusul sampai puluhan kali Tiba-tiba di antara para penonton terdengar suara Cukup, bu pun su Sudah 50 kali engkau menerima hukuman inilah suara dari sastrawan besar Tufu yang menghitung jumlah cambukan itu sampai 50 kali Pujanga ini benar-benar merasa kagum terhadap kuancu yang begitu jujur dan setia terhadap sumpahnya Juga dia merasa kagum akan kesadaran pemuda itu yang merasa berdosa terhadap Pang Bin Sienkai dan untuk kedosaannya menebus dengan 50 kali cambukan Padahal apabila dipikir benar-benar, pemuda itu tidak berdosa apa-apa, karena ketika gurunya ditewaskan orang, dia benar-benar tidak tahu Baru saja ucapan ini selesai dikeluarkan oleh Tufu, mendada Al Gojo yang mencambuk tubuh kuancu itu menjerit keras dan cambuknya terlepas dari pegangan karena telapak tangannya berdarah Ternyata bahwa ketika cambukan yang ke-51-nya tiba, kuancu mengerahkan tenaga sedemikian rupa hingga tenaga cambukan itu membalik dan melukai telapak tangan si pemegang cambuk sendiri Demikian lihainya kuancu yang sudah dapat menyalurkan tenaga itu hingga membalik melukai pemegang pecut Getaran tenaga yang membalik itu membuat telapak tangan si Al Gojo terobek kulitnya sehingga dia segera melepaskan cambuk, lalu mengaduh-aduh sambil memegangi tangan kanannya yang berdarah Komandan pasukan mengira bahwa saking lelahnya Al Gojo itu merasa sakit tangannya Dia sudah hamat mendongkol melihat pemuda itu dicambuk 50 kali masih belum apa-apa, maka segera dia memberi aba-aba kepada 9 orang Al Gojo yang lainnya untuk turun tangan pula 9 batang cambuk berputar di atas kepala dan jatuh bertubi-tubi ke tubuh kuancu Akan tetapi, kembali terdengar jerit kesakitan susul menyusul, berbareng 9 batang cambuk itu terlempar dan 9 orang Al Gojo memegang tangan kanan yang berdarah pula Geger keadaan di situ Para anggota pasukan mencabut senjata, para penonton kagum dan juga ketakutan Apalagi ketika dengan sekali rembut saja kuancu mematahkan ikatan tangannya, keadaan menjadi makin kacau Para perwira bala tentara anlusan segera memberi aba-aba dan membawa anak buahnya maju mengepung Ratusan orang mengepung seorang saja, dapat dibayangkan betapa hiruk-pikuk dan kacau balaunya Akan tetapi, barisan belakang terpaksa mundur kembali ketika mereka tiba-tiba tertumpah teman-teman sendiri yang dilempar-lemparkan dari depan bagai daun-daun kering tertiup angin Terdengar pekek kesakitan di sana sini dan tidak lama kemudian, anggota-anggota pasukan menjadi bingung sekali karena pemuda aneh itu tidak kelihatan lagi Dan begitu pula para perwira mereka tidak terdengar lagi komadonya Ketika mereka memandang, alangkah terkejutnya mereka melihat sepuluh orang perwira telah terikat rat-rat di sepuluh buah tiang yang tadinya disediakan untuk menyiksa para tawanan Adapun pemuda luar biasa itu, entah pergi kemana karena tidak kelihatan bayangannya lagi Semenjak peristiwa itu, nama Bu Pun Su menjadi terkenal di kalangan pasukan-pasukan anlusan Nama ini mendatangkan rasa gentar di dalam hati mereka karena selama menghadapi para pejuang rakyat, belum pernah ada yang selihai pemuda aneh itu Setelah memperlihatkan kepandainya pada saat dikepung oleh barisan itu dan berhasil membebaskan diri dari kepungan tanpa terlihat oleh siapapun juga Kuan Chu membawa sastrawan Tufu keluar dari Tianjin Dia lalu mengaturkan terima kasih atas segala petunjuk pujangga itu Dia benar-benar tunduk kepada sastrawan ini, hanya ada sedikit perbedaan perasaan antara dia dan Tufu Apabila pujangga itu lahir batin membenci terhadap seluruh pasukan anlusan yang sudah menggulingkan kerajaan dan seperti juga lain-lain Kejuang ingin sekali membasmi habisan lusan dan seluruh pengikutnya adalah Kuan Chu tidak dapat menaruh rasa benci terhadap para anggota pasukan Oleh karena ini, ketika diadik ketung dia tidak mau menewaskan lawan, hanya memberi hajaran dan melempar-lemparkan mereka saja Setelah Kuan Chu mendengar dari Tufu bahwa pada saat akan tewas, Ang Bin Sienkai menyebut-nyebut namanya Ia menjadi amat terharu dan segera timbulah kebenciannya kepada mereka yang telah membunuh burunya Ia mendengar dari Tufu yang agaknya mengerti akan segala peristiwa itu bahwa tokoh-tokoh besar yang mengeroyok Ang Bin Sienkai sehingga tewas adalah Nama-nama ini dicatat oleh Kuan Chu di dalam hatinya dan dia sudah mengambil keputusan untuk mencari mereka seorang demi seorang Yang membuat dia merasa sangat heran dan juga mendongkol adalah pada waktu dia mendengar bahwa Jeng Kin Jiu juga ikut mengeroyok suhunya Dia tahu bahwa antara suhunya dan Jeng Kin Jiu, terdapat hubungan yang sangat erat Bagaimana kedua orang tokoh ini sampai saling bermusuhan? Dia sendiri masih mempunyai hubungan amat erat dengan Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su, karena namanya pun adalah pemberian dari Hwasyo Gendut itu Oleh karena ini, maka orang pertama yang hendak adalah Jeng Kin Jiu Ia berpisah dari Tufu yang seperti biasa hendak merantau Kuan Chu langsung menuju ke kota raja Di sepanjang perjalanan, setiap kali bertemu dengan pasukan-pasukan anlusan yang menindas rakyat Pemuda ini pasti menolongnya, memberi hajaran kepada pasukan itu, mengancam perwiranya Semua ini dia lakukan tanpa memperlihatkan diri, hanya menuliskan ancaman di dalam kamar markas pasukan dengan kera mengukir tulisan di dinding batu dengan telunjuknya yang berbunyi singkat Apabila masih berani menindas rakyat, aku akan datang mengambil penyawa Buk pun Esu Banyaknya kejadian yang amat tidak adil dan kekejaman-kekejaman dari pihak pasukan terhadap rakyat Membuat hati Kuan Chu makin lama makin panas terbakar Tadinya dia mengira bahwa anggota-anggota pasukan itu hanya memenuhi perintah saja dan segala dosa dia timpakan kepada para pemimpin kaki tangan anlusan Akan tetapi, makin lama menjadi kenyataan baginya bahwa rata-rata anggota pasukan pemberontak anlusan memang kasar dan kejam, ganas dan menindas rakyat jelata Namun seberapa bisa, Kuan Chu masih berusaha menghindarkan diri agar jangan sampai membunuh orang Yaitu dengan kera memberi ancaman seperti yang dia ukirkan pada dinding-dinding markas pasukan pemberontak Karena melakukan perjalanan cepat, biarpun banyak gangguan di jalan untuk menolong rakyat dari gangguan pasukan-pasukan anlusan Beberapa pekan kemudian tibalah Kuan Chu di Kota Raja Dia teringat ketika dulu bersama gurunya datang di Kota Raja dan keadaan sekarang kelihatannya tiada perubahan sama sekali Dia menuju ke jalan di mana dahulu berdiri rumah gedung dari Menteri Lupin Ternyata bahwa rumah itu kini telah berubah bentuk, bahkan rumah ini agaknya masih baru Tidak ada tanda-tanda atau bekas dari rumah yang lama Kuan Chu berjalan terus lalu memasuki rumah makan yang besar Agaknya rumah makan ini pun baru karena seingatnya dahulu tidak ada rumah makan ini di jalan besar itu Kuan Chu disambut oleh seorang pelayan yang menatapnya dengan mata penuh curiga Matelumlah, pakaian Kuan Chu yang amat bersahaja itu tentu saja menimbulkan perasaan curiga Karena rumah makan yang besar ini biasanya hanya dimasuki oleh para hartawan dan bangsawan-bangsawan belaka Kuan Chu tidak mempedulikan sikap pelayan ini Di dalam perjalanannya, dia mendapat kenyataan bahwa dia memang perlu sekali membawa bekal uang untuk makan serta biaya-biaya lainnya Maka dia sudah mengambil cukup banyak emas dari kamar harta seorang pembesar kaya raya pada waktu dia memberi ancaman kepada pembesar yang terkenal sebagai penindas kaum tani itu Rumah makan itu sangat banyak tamunya dan sebagian besar adalah orang-orang muda dengan pakaian mewah Mereka bercakap-cakap sambil makan sehingga suara ketawa mereka memecah di ruang makan itu Orang-orang ini tidak menarik perhatian Kuan Chu Hanya ada seorang laki-laki berkepala botak yang berusia kurang lebih 30 tahun cukup menarik Laki-laki ini sedang berbicara dengan suara yang dalam, lantang dan bertenaga Sedangkan banyak pemuda berpakaian mewah mendengarkan ceritanya sambil tertawa-tawa Kuan Chu diam-diam merasa geli karena dia tahu bahwa pada waktu bicara laki-laki botak itu mengerahkan tenaga hikangnya yang lumayan juga hingga suaranya terdengar nyaring sekali Pelayan rumah makan mempersilahkan Kuan Chu duduk di meja depan yang terletak di sebuah pojok, agak jauh dari tamu-tamu lain Padahal di dekat tamu-tamu itu masih ada beberapa tempat yang kosong Akan tetapi Kuan Chu tidak ambil peduli dan segera dia memesan beberapa makanan Selagi menanti makanan, Kuan Chu duduk melamun sambil memandang keluar jendela rumah makan Dilihatnya seorang pelayan mengusir pergi tiga orang pengemis Seekor anjing kurus sedang makan tulang yang hitam Pengemis-pengemis itu berjalan dengan kaki lemas, salah seorang di antaranya bahkan terpincang-pincang Melihat hal ini, diam-diam Kuan Chu menghela nafas panjang Bukan saja para pengemis itu mengingatkan haakan burunya, Ang Bin Sien Kai yang juga selalu berpakaian pengemis Juga pemandangan itu membuat dia melihat perbedaan yang amat menyolok antara kehidupan tiga orang manusia dan manusia-manusia lain yang tengah makan sambil berkelakar itu Pengemis-pengemis itu tiada ubahnya seperti anjing kurus itu, bahkan mungkin lebih kelaparan lagi Dia kemudian melamaikan tangan kepada pelayan yang tadi menyambutnya Pelayan itu datang dengan muka angkuh Tolong bikin tiga mangkok masak biangun lagi dan berikan kepada tiga orang pengemis itu Aku yang akan bayar Pelayan itu mengerutkan keningnya, akan tetapi dia tentu saja tidak dapat membantah kehendak seorang tamu Ia mengangguk-angguk, kemudian membuka mulut Pesanan Cuan akan kamu layani, akan tetapi untuk memberikan kepada para jembel itu, harap Cuan berikan sendiri Mengapa begitu tanya Kuan Chu dengan suara sabar? Oleh karena kalau kami yang memberikan, mereka akan menjadi keengakan dan biasa Dan setiap hari tentu akan datang ke sini mengharapkan pemberian seperti itu Cuan Chu menahan sabar dan menekan kegemasan dalam hatinya Baiklah, biar nanti aku yang memberikan sendiri Hei, aku tiba-tiba laki-laki botak itu memanggil pelayan yang sedang bicara dengan Cuan Chu Pelayan itu cepat meninggalkan Cuan Chu tanpa pamit, setengah berlarian menghampiri meja si botak Ada apakah memanggil hamba, ansiawongnya, pangeran muda si angkatannya membungkuk-bungku Bagaimana si kerjaanmu? Banyak lalat busuk tidak kau usir dari sini? Sambil berkata demikian, si botak melirik ke arah Cuan Chu Membuat bau saja Pelayan itu mengerti akan sindiran ini dan dia tersenyum-senyum Lalu mendekati meja mereka dan bicara bisik-bisik Menceritakan bahwa pemuda asing itu memesan masakan untuk tiga orang pengemis Terdengar suara ketawa meledak Cuan Chu melirik dan melihat mereka semua memandang ke arahnya sambil bisik-bisik Pendengaran Cuan Chu amat tajam sehingga dari meja nya dia dapat mendengar semua percakapan mereka yang sedang membicarakan dia Bahkan dia mengerti pula bahwa yang dimaksudkan dengan lalat busuk adalah dirinya sendiri Akan tetapi kesabaran Cuan Chu memang luar biasa sekali Sedikitpun dia tidak merasa mendongkol atau marah Bahkan merasa amat kasihan melihat betapa pemuda-pemuda itu menyianyikan waktu muda begitu saja Hektometer, agaknya dia orang jauh yang memiliki uang juga Tidak apa kalau begitu Asal saja bukan bangsa jembel yang pura-pura memesan masakan kemudian tidak dibayarnya Si botak berkata agak keras Dan sikapnya ini terang sekali menghina dan tak memandang macu kepada orang lain Kemudian mereka melanjutkan percakapan mereka tadi Tadinya Kuang Chu tidak sudi ikut mendengarkan kelakar mereka Akan tetapi karena tadi dia sudah terlanjur memasang telinga mendengarkan percakapan mereka ketika mereka bicara mengenai dia Sekarang perhatiannya masih kesana dan tanpa disengaja dia mendengarkan kata-kata si botak yang diucapkan dengan suara perlahan Bunga liar cantik dan harum selalu banyak durinya Makin sukar dipetik makin menarik kata si botak tertawa-tawa Si awong ya mengapa bingung-bingung Bunga sudah berada di tempat bunga dalam rumah sendiri Apa sukarnya kata seorang pemuda dengan sikap menjilat Si botak tertawa bergelak lalu dia mengangkat cawan araknya Hayo minum arak untuk merayakan malam gemilang hari ini Malam terang bulan dan kini dia pasti akan menurut Hahaha semua orang di meja itu minum arak dengan bunyi bibir dikecap-kecapkan keras Kuancu mendongkol sekali karena dia dapat menduga bahwa pemuda-pemuda itu tentu kaum berandalan yang suka menggoda wanita baik-baik Atau sekelompok pemuda pemogoran yang tak kenal malu Akan tetapi diam-diam dia menjadi benci kepada si botak dan berpikir siapa gerangan bunga liar yang hendak diganggu itu Aku harus menolongnya, pikir Kuancu Pada saat itu pula, tiga mangkok bihun untuk para pengemis telah dikeluarkan Kuancu merasa heran sekali kenapa pesanannya yang terdahulu belum dikeluarkan Akan tetapi pesanan untuk para pengemis ini demikian cepat matangnya Ketika dia melihat masakan itu, dia menjadi gemas sekali karena masakan bihun ini tidak karuan macamnya Sayur-sayurnya terang bukan sayuran segar, agaknya sayur yang seharusnya sudah dibuang Juga kuahnya kehitam-hitaman Akan tetapi dia masih sabar dan segera membawa tiga mangkok itu keluar Ke arah para pengemis yang masih duduk jauh dari rumah makan itu Para pengemis itu memandang dengan metel, terbelalak ketika melihat seorang pemuda memberi mangkok berisi bihun kepada mereka Segera mereka menerima dan makan bihun itu, lupa untuk mengaturkan terima kasih saking lahapnya Kuancu memandang dengan terharu sekali Ia mengeluarkan tiga potong uang emas dan memberikan uang itu kepada mereka Bawalah mangkok-mangkok itu, akan ku bayar, katanya Melihat semua pemberian ini, tiga orang pengemis yang sudah menghabiskan makanan kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Kuancu Akan tetapi tanpa mempedulikan mereka Kuancu berjalan kembali ke dalam rumah makan Tanpa mempedulikan pandang matel orang muda botak dan kawan-kawannya yang amat memperhatikan dirinya Kuancu duduk kembali ke depan mejanya yang tadi Ternyata bahwa masakan pesanannya sudah tersedia di atas meja, masih mengebul hangat Akan tetapi, ketika Kuancu mengangkat mangkok dan mengerjakan sumpitnya, dia mencium bau tidak enak dari mangkok itu Ia meletakkan kembali mangkok serta sumpitnya di atas meja, mukanya menjadi merah dan segera dia menengok ke belakang Pelayan yang tadi melayaninya memandangnya dan cepat-cepat membuang muka ketika melihat dia menengok Kuancu memanggilnya Sahabat pelayan, harap datang ke sini sebentar Pelayan itu menengok dan menghampirinya Ada apakah tanyanya singkat dan kurang hormat? Kuancu lalu menudin ke arah mangkok-mangkok masakan itu Suaranya masih tetap sabar ketika dia bertanya Masakan ini sudah masam dan bau, harap kau ganti dengan yang masih segar Apakah restoran ini hanya menjual barang-barang busuk belaka? Wajah pelayan itu memerah Memang, melihat keadaan Kuancu yang pakaiannya tidak sesuai dengan tamu-tamu lain yang biasa mengunjungi restoran ini Para pelayan berlaku curang dan memberi hidangan-hidangan sisa yang seharusnya sudah dibuang Kau sombong amat pelayan itu berteriak marah Agaknya kau belum pernah makan masakan mahal maka kini mengira masakan ini busuk Kesabaran Kuancu ada batasnya Apabila orang sengaja berlaku keterlaluan Sudah sepatutnya kalau orang itu diberi hajaran agar lain kali tidak berani menghina orang Begitu kehanggapanmu, sahabat? Bagus, kalau begitu kau makanlah sendiri masakan ini, biar aku yang membayarnya Sebelum pelayan itu sempat menjawab, tangan Kuancu bergerak ke depan Menotok pelayan itu hingga tubuhnya menjadi kaku dan mulutnya terbuka lebar-lebar tanpa dapat ditutup kembali Dengan tenang Kuancu lalu mengangkat mangkok dan menggunakan sumpit untuk menjejalkan masakan itu ke dalam mulut si pelayan Terus didorong dengan sumpit memasukkan masakan ke dalam kerongkongan Pelayan yang tak berdaya itu mau tidak mau menelan semua masakan yang dijejalkan dengan paksa melalui kerongkongannya Orang muda botak yang tadi disebutan siau wongnya itu bangkit berdiri dari bangkunya, diikuti oleh kawan-kawannya Akan tetapi Kuancu seperti tidak melihatnya, meletakkan mangkok yang sudah kosong ke atas meja dan menepuk pundak pelayan itu sehingga pulih kembali keadaan tubuh pelayan ini yang menjadi amat pucat dan ketakutan Nah, aku terima kalah, Kuancu berkata Ternyata kau memang sudah biasa makan masakan busuk dan rumah makan ini memang hanya menjual masakan yang sudah bau Terimalah pembayaran ini, ia melemparkan beberapa potong uang perak ke atas meja Pengemis liar dari mana berani main gila dan mengacau di kota raja pangeran muda anyang botak itu membentak sambil mencabut keluar sepasang senjatanya yang aneh Melihat senjata itu, diam-diam Kuancu merasa heran karena hanya orang berilmu silat tinggi saja yang dapat memainkan senjata seperti itu Tangan kanan pangeran botak itu memegang sebuah jontian, ruyung lemas, yang terbuat daripada logam hitam diuntai Ada pun tangan kirinya memegang sebuah hutim, pengebut yang biasa digunakan oleh pendeta Kuancu telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, kalau-kalau orang botak itu serta kawan-kawannya hendak menyerangnya Akan tetapi pada saat itu, terlihat tiga orang pengemis yang tadi dia beri makanan, datang bersama seorang lelaki muda yang berpakaian mewah sekali Melihat pakaiannya, terang bahwa orang muda ini merupakan seorang yang berpangkat pula Pangeran anyang botak itu tadinya tidak melihat kedatangannya tamu baru ini, ada pun kemarahannya telah membuat mukanya menjadi amat merah Dengan gerakan istimewa, kebutan di tangan kirinya menyambar ke arah meja yang menghalang di depannya Ujung kebutan itu melilit kaki meja dan sekali dia menggerakkan tangan, meja kosong itu terbang ke kiri dan empat buah kakinya menancap pada dinding dan menempel di situ Amat aneh dan lucu meja itu kini menempel miring dengan empat kaki pada dinding Kuan Su terkejut, terang bahwa si botak ini memamerkan kepandainya dan harusnya akui bahwa hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kepandainya serta luokang yang sudah tinggi tingkatnya Akan tetapi sebelum si botak turun tangan, orang muda berpakaian mewah yang baru masuk itu mengeluarkan suara ketawa mengejek dan berkata Sekarang terlalu banyak orang pandai sehingga di mana-mana gampang melihat orang memamerkan tenaga sambil berkata demikian Dia melangkah ke arah dinding di mana meja itu menancap empat kakinya Dengan gerakan perlahan saja dia memegang meja itu dan sekali renggut ke bawah, meja itu telah terlepas dari dinding Ketika Kuan Su memandang ke arah dinding, dia menjadi makin keheranan dan tertegun sebab ternyata bahwa pemuda berpakaian mewah yang datang ini malah kepandainya lebih tinggi daripada si botak tadi Dengan sekali gentak saja sudah dapat mematahkan empat kaki meja yang rata dengan dinding sehingga seakan-akan lubang dinding yang ditusuk oleh kaki meja, kini telah disumbat rapat dan rata dengan permukaan dinding Ketika memandang kepada orang yang baru datang ini, air muka pemuda botak menjadi berubah Dia cepat-cepat menyimpan kembali sepasang senjatanya dan berkata sambil tersenyum pahit Eh, kiranya Su Heng tidak menginginkan ada keributan Biarlah si Yau temeninggalkan pengemis kurang ajar ini kepada Su Heng Sehabis berkata demikian, pemuda botak ini sambil tertawa-tawa mengejek lalu meninggalkan ruangan rumah makan, diikuti pula oleh kawan-kawannya yang kelihatan sangat takut terhadap pemuda baju mewah yang baru datang Kini perhatian kuancu tertuju kepada pemuda pakaian mewah ini Makin dia pandang, makin dikenalnya muka pemuda ini Ia merasa yakin bahwa dia pernah bertemu dengan pemuda ini, hanya dia lupa lagi di mana dan bila mana Tiga orang pengemis tadi kini berdiri di luar pintu dan jelas sekali bahwa diantara tiga orang pengemis itu dan pemuda ini pasti ada hubungan dan dapat diduga pula bahwa kedatangan pemuda ini pun atas pemberitahuan tiga orang pengemis itu Makin heranlah hati kuancu Agaknya keadaan di kota raja ini penuh dengan rahasia Siapa tahu kalau-kalau ketiga orang pengemis itu memang matu-matu yang menyamar dan bekerja untuk kepentingan pemuda mewah ini Tentu pemuda ini pun tinggi pangkatnya, kalau tidak demikian, tidak nanti pemuda botak yang tadi disebut pangeran muda itu menyebutnya Su Heng, kakak seperguruan, dan sikapnya begitu mengalah Sementara itu, pemuda berpakaian mewah ini juga memandang pada kuancu dengan penuh perhatian Sepasang matanya memandang dengan mulutnya tersenyum setengah mengejek Melihat sinar matu dan senyum itu, timbul rasa tidak suka di hati kuancu Pemuda yang bersikap halus namun mempunyai watak dasar yang sombong sekali, bahkan jauh lebih sombong dari pemuda botak tadi, pikirnya Hanya kesombongannya tersembunyi di balik kehalusan yang disengaja dan kelicinan yang luar biasa Terhadap orang seperti ini aku harus berlaku hati-hati sekali, pikir kuancu Kiranya benar sekali laporan Sam Lokai, tiga pengemis tua, bahwa kota raja sedang kedatangan seorang pemuda luar biasa Seorang tamu agung yang menyembunyikan keadaan sebenarnya Ahaha, kuancu, sudah lupakah kau kepada ku pemuda itu berkata sambil tersenyum dan menghampiri kuancu Kuancu hampir melompat dari bangkunya Baru sekarang dia teringat siapa adanya orang ini Lutong serunya Lutong memperlebar senyumnya, lalu memberi tanda agar supaya kuancu jangan banyak bicara di tempat terbuka itu Kita masih bersaudara, bukan? Nah, marilah kau ikut dengan aku ke rumahku Di sana kita dapat bicara dengan enak dan leluasa Akan tetapi, melihat senyum pemuda yang dulu amat sombong dan jahat itu Kuancu menjadi makin curiga dan benci Aku tidak mau pergi bersama murid orang yang telah menewaskan guruku secara keji Jawabnya, Lutong mainkan alisnya Aha, kau sudah mendengar tentang hal yang mencertawakan itu? Kuancu, kita kesampingkan dulu urusan orang-orang tua itu Kau mau mendengar keterangan yang sejelasnya mengenai semua keadaan selama kau menyembunyikan diri sampai bertahun-tahun Nah, keterangan itu hanya bisa kau dapatkan dari aku Marilah kau mampir ke rumahku, ataukah kau takut? Keangkuhan hati Kuancu tersentuh dengan tantangan ini, karena itu dengan gagah dan menjawab Siapa takut? Kau sanggup berbuat apakah terhadap aku? Baiklah, aku ikut denganmu, hendak kulihat apa yang hendak kau lakukan Lutong tertawa gembira dan memberi tanda kepada tiga orang pengemis tua yang masih berdiri di luar pintu Tiga orang pengemis itu lalu berlari pergi dengan cepat sekali dan kembali Kuancu tertegun Kiranya para pengemis yang tadi menimbulkan belas kasihannya, bukanlah pengemis miarangan Lutong membawa Kuancu pergi ke sebuah gedung yang mentereng di bagian barat kota Tadi ketika pemuda mewah ini bercakap-cakap dengan Kuancu di dalam rumah makan, para pelayan tidak ada yang berani mendekat Di sepanjang jalan pun, semua orang yang bertemu dengan Lutong, memberi hormat dengan sopan sekali, bahkan serombongan tentara yang kebetulan lewat, cepat bersikap tegak dan memberi hormat pula Diam-diam Kuancu memuji bahwa pemuda ini sudah mampu mengangkat diri dalam kedudukan yang tinggi Ia merasa heran sekali mengapa kakek angkatnya, Menteri Lupin yang terbinasa sekeluarga, keadaannya jauh berbeda dengan cucunya ini Akan tetapi dia tidak banyak bertanya, hanya mengikuti Lutong secara diam-diam Ketika memasuki rumah gedung itu, banyak pelayan menyambut kedatangan Lutong serta Kuancu dengan penuh penghormatan Di antara para penyambut, terdapat lima orang wanita muda yang cantik jelita dan dengan sikap biasa seakan-akan hal itu tidak ada keanehannya Lutong memperkenalkan lima orang itu sebagai selir-selirnya Aku belum menikah dan masih menanti datangnya jodoh yang cocok Katanya tertawa, karena itu, mereka inilah yang sementara ini menghiburku dan mengusir kesepian dari anak malang yang hidup sebatang keada ini Kuancu hanya mengerutkan keningnya, akan tetapi tidak berkata sesuatu Kuancu juga tidak mempedulikan sinar mata para wanita muda yang ditujukan padanya dengan sikap genit Juga dia melihat tiga orang pengemis tadi kini sudah turut menyambut dengan pakaian bagus dan sikap hormat sambil tertawa-tawa Mari kita bicara di dalam taman bunga, saudara Kuancu Di sana hawanya lebih enak dan leluasa Kuancu harus mengakui bahwa taman bunga ini indah sekali Tidak saja di situ penuh dengan tanaman bunga beraneka warna Apalagi dihias pula dengan sebuah kolam ikan yang penuh ikan emas dan bunga teratai Juga di tengah-tengah taman bunga itu dibuat tanah lapang yang amat bersih dan lega Agaknya tempat berlatih ilmu silat Kau hidup mewah dan senang sekali, lutong, kata Kuancu sambil memandang ke sekeliling tempat itu Dia mendapat kenyataan bahwa baik rumah gedung itu maupun taman bunganya Dikelilingi oleh tembok yang tinggi sekali dan di atas tembok dipasangi kawat berduri Akan tetapi kau juga menjaga tempatmu ini dengan sangat kuat seperti takut akan kedatangan musuh Lutong tertawa dan mengajak Kuancu duduk menghadapi meja yang telah dipenuhi dengan hidangan-hidangan mewah dan guci arak berukir yang penuh berisi arak wangi Duduklah, saudaraku Matamu sungguh awas sekali dan kau pun dapat menduga tepat Memang sekarang kota raja sedang tidak aman, kekacauan hebat timbul, tidak saja bagi para pembesar dan penduduk Bahkan di dalam isana sendiri juga terjadi kekacauan dan persaingan hebat Seperti halnya suhu mu jeng kinciu yang mengeroyok dan menewaskan suhuku, kata Kuancu dengan pandang matlah, tajam Jangan kau persalahkan aku dalam urusan itu Suhu juga merasa amat menyesal dan sekarang suhu tidak mau lagi menginjak kota raja karena merasa sangat menyesal telah ikut terseret dalam permusuhan Akan tetapi muridnya bahkan hidup mewah di sini, meskipun seluruh keluarganya telah musnah, Kuancu menyindir Kau tidak tahu, Kuancu Kongkong, kakek, Lupin sebenarnya masih hidup Berubah wajah Kuancu Benarkah? Di mana beliau? Itulah soalnya, Kuancu Kongkong sudah dapat melarikan diri membawa harta benda istana yang besar sekali harganya Dan sampai sekarang tak seorang pun mengetahui di mana adanya Kongkong Lupin Oleh karena itulah, biarpun semua keluarga terbinasa, aku terpaksa harus mencari kedudukan setelah ditolong oleh suhu dan diberi ampun oleh mendiang panglimaan lusan Kembali Kuancu tertegun Apa? Pemberontak itu sudah meninggal dunia Khus, jangan keras-keras kau bicara, Kuancu Panglimaan lusan adalah seorang panglima gagah perkasa dan bahkan sudah menjadi kaisar yang bijaksana Kalau tidak demikian, tidak mungkin aku diangkat menjadi pangeran malah dianggap sebagai putra angkatnya sendiri Hem, begitukah kata Kuancu sambil merapatkan bibirnya Akan tetapi di dalam hatinya dia merasa muak bukan main terhadap pemuda ini Seluruh keluarganya, termasuk ayah bundanya, dan semua orang, sudah dibinasakan oleh anlusan namun dia sendiri mau diangkat menjadi putranya Alangkah rendahnya watak pemuda ini Kau agaknya tidak tahu sama sekali tentang keadaan di sini, Kuancu Memang aku tidak tahu, bukankah kau mengajak aku ke sini untuk menceritakan semua itu Kuancu bertanya Lutong kembali tersenyum, senyum yang mengandung ejekan dan rahasia Senyum yang membayangkan kecerdikannya dan membuat Kuancu untuk bersikap waspada Baiklah, ku ceritakan semuanya dengan jelas keadaan di kota raja Maka berceritalah Lutong Sebagai mana diketahui, Kaisan Hyantiong yang lalim itu dengan Keramat Sembrono sudah mengangkatan Lusan Seorang Panglima Tartar menjadi Panglima di tiga kota timur laut dan berkedudukan di Hopi Hal ini sebenarnya sudah ditentang oleh banyak menteri, terutama sekali ditentang oleh Menteri Lupin Akan tetapi Kaisar tidak mempedulikan semua teguran itu yang diajukan dengan alasan bahwa amat berbahaya mengangkat Panglima asing dengan kekuasaan besar Akhirnya benar saja, An Lusan lalu memerontak dengan sejumlah tentara tak kurang dari 15 laksa orang yang sudah dilatih sempurna sekali dalam hal ilmu pedang Kemudian pemberontak ini memukul ke selatan Kaisar yang tidak becus mengurus pemerintahan ini tidak berdaya sama sekali Para pejabat dan Panglimanya hanya mengutamakan kesenangan serta pelesiran saja seperti Kaisarnya Memang, keadaan Kaisar Hyantiong amat lemah Kaisar ini sendiri seakan-akan menjadi boneka saja yang selalu menuruti kehendak seorang istrinya yang sangat cantik Yakni Yang Kuihwi yang tersohor cantik jelita dan genit Oleh karena pertahanan amat lemah dan bala tentara An Lusan memang istimewa Lagi pula dibantu oleh banyak orang pandai Akhirnya kerajaan dapat dirampas oleh An Lusan Adapun Kaisar sendiri lalu melarikan diri mengungsi kesecuan An Lusan para dan kaki tangannya, keluarga serta pembantu-pembantunya terdiri dari orang-orang kasar Sekali mendapatkan tahta kerajaan, mereka bagaikan orang-orang kelaparan yang menghadapi hidangan-hidangan lezat Mereka menjadi macu gelap dan akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan Dalam keributan ini, An Lusan sudah dibunuh oleh salah seorang puterannya sendiri Keributan meraja lelah, tidak saja di dalam istana terjadi perebutan kekuasaan Bahkan hal itu akhirnya menjalar sampai di luar istana Banyak sekali orang-orang berkuasa dengan damdiam saling mempengaruhi dan menanam bibit permusuhan serta persaingan yang dalam sekali Ada pun pihak tentara kerajaan Teng masih bersetia dan selalu melakukan perlawanan pembalasan Pada waktu bala tentara Teng mengawal kaisar dan istrinya mengungsi Mereka mendesak kaisar untuk merelakan yang kuih-hui Karena mereka menganggap bahwa permaisuri inilah yang menjadi biang keladi Sehingga pemerintah menjadi lemah dan mudah terjatuh ke dalam tangan pemerontak Dengan hati sedih kaisar tak dapat menolak desakan ini Sehingga akhirnya, di tengah jalan yang kuih-hui dihukum mati oleh tentara Teng sendiri Telah dituturkan di bagian depan betapa Menteri Lupin dapat melarikan diri Membawa harta benda kerajaan Teng keluarganya, termasuk semua pelayan Telah dihukum mati oleh An Lusan Sedangkan Menteri Lupin sendiri selalu dikejar-kejar dan dicari-cari oleh Karena An Lusan maklum bahwa Menteri itu membawa lari sejumlah harta negara yang amat besar Telah dituturkan pula betapa Menteri Lupin ditolong oleh Ang Bin Sienkai Dan akhirnya dapat bersembunyi di dalam goa yang selanjutnya disebut Goa Tengkorak Karena bekas Menteri ini membuat tengkorak-tengkorak raksasa dari tulang-tulang binatang purbakala yang banyak terdapat di dalam goa itu Hanya lutong yang selamat dan terbebas dari hukuman An Lusan Bahkan ketika pemuda ini datang ke kota raja bersama gurunya, yakni Jeng Kijiu Kak Tong Taisu An Lusan sudah memaafkannya dan mengambilnya sebagai anak angkat Bahkan diberi gelar pangeran dan diberi kedudukan istimewa Semua ini diceritakan oleh lutong dengan jelas sekali Dan sebagai penutup ceritanya, dia berkata Demikianlah, Saudara Kuancu Betapapun juga, An Lusan telah bersikap amat baik terhadap aku Dan setelah dia terbunuh oleh puterannya sendiri Di dalam istana terdapat persaingan hebat secara diam-diam Mereka saling menjaga supaya persaingan itu tidak mengacaukan bala tentara Akan tetapi memang benar-benar terdapat persaingan yang luar biasa hebatnya Yakni di antara tiga golongan Golongan pertama adalah pangeran mahkota yang telah membunuh An Lusan beserta pengikutnya Golongan kedua yaitu tangan kanan An Lusan yang bernama Si Subeng Ada pun golongan ketiga adalah pangeran An Lusan Adik dari An Lusan Hem, diakah? Aku pernah bertemu dengan Panglima Kasar itu Kata Kuancu yang teringat akan pengalamannya dahulu ketika dia menghajar An Lusan Dalam pondongan Ang Bin Sien Kai Ya, memang dia dan tadi kau telah bertemu dengan puterannya yang bernama An Kong Pemuda botak hidung belang tadi tanya Kuancu Dan dia itu sutemu Lu Tong menarik napas panjang Suhu selalu tak bisa melepaskan orang yang memiliki bakat baik Dia itu sudah diangkat sebagai murid kedua Lu Tong, sebenarnya semua ceritamu itu tidak menarik hatiku Karena tiada sangkut pautnya dengan aku Apakah maksudmu membawa ku kesini? Aku datang ke kota raja untuk mencari jengking jiu Dimanakah gurumu itu? Kuancu, benar-benarkah kau hendak membalaskan sakit hati Karena suhu mu tewas oleh suhu ku tanya Lu Tong mengerutkan kening Bukan hanya oleh suhu mu, melainkan oleh keroyokan tokoh-tokoh besar yang bersikap pengecut Kuancu, kau keliru Gurumu Ang Bin Sien Kai itu memang bersikap salah sekali Hendak membalaskan sakit hati karena kakek Lu Pin sekeluarganya dihukum oleh An Lu San Dia tidak dapat melihat keadaan Sedangkan suhu beserta lain orang sudah membantu pemerintah baru Untuk apa membela pemerintah lama yang sudah runtuh Kuancu hendak membantah Akan tetapi Lu Tong segera melanjutkan kata-katanya dengan suara membujuk Kuancu, sudahlah jangan kita bicarakan tentang urusan orang-orang tua itu Kita masih muda dan masih banyak harapan untuk maju Ingatlah bahwa kau adalah keturunan lu pula Walaupun hanya cucu angkat dari Kong Kong Lu Pin Kini keturunan lu hanya kau dan aku saja Kalau saja kau suka membantuku Kita dapat mengangkat nama keluarga kita Apa maksudmu? Dengar baik-baik, Kuancu Kini golongan-golongan berkuasa sedang bersaing dengan hebat Bermaksud saling menjatuhkan Kalau saja kita berdua dapat mengatasi mereka dan tahta kerajaan jatuh ke dalam tangan kita Bukankah hal itu baik sekali? Apa Kuancu membelalakan matanya? Kau bercita-cita menjadi kaisar? Apa salahnya? Nenek moyangku adalah orang-orang besar yang sudah banyak sekali jasanya terhadap negara Sudah sepatutnya apabila keturunannya mendapat anugerah besar Apa sukarnya menjadi raja? Agaknya aku takkan seburuk kaisar Hyantiong yang lemah Aku mendengar dari suhu bahwa engkaulah orangnya yang kiranya akan berhasil menemukan kitab rahasia Im Yang Butek Chin Keng Nah, sekarang marilah kita bekerja sama, saudaraku yang baik Berubah muka Kuancu ketika lutong menyebut nama kitab itu Tidak, tidak Aku tidak mau mengotorkan pikiranku dengan segala perkara kerajaan ini Apabila kau mau menjadi raja, sesuka mulah Aku tidak butuh, yang kubutuhkan hanya pemberitahuan di mana adanya Jeng Kijiu agar aku bisa membuat perhitungan dengan dia Mendengar suara Kuancu yang tegas ini, berubahlah sikap lutong Wajahnya yang tadinya kelihatan manis budi menjadi keras Senyumnya masih menghias mukanya yang tampan Akan tetapi kini senyum itu masam dan penuh ejelkan Kuancu, agaknya benar Kata suhu bahwa kau sudah mempelajari ilmu silat dari kitab Im Yang Butek Chin Keng Maka kau berani menetang suhu Tidak, lutong Aku hanyalah seorang yang tidak ada kepandayan Bu Pun Su Jawab Kuancu tenang Dengan bibir tetap tersenyum mengejek, lutong memberi isyarat kepada para selirnya yang telah datang dengan langkah menggiurkan dan agaknya mereka hendak menghibur tamu Para selir ini dengan heran dan kecewa segera mengundurkan diri